Intro Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu Pagi melakukan pendistribusian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat lanjut usia. Dalam kegiatan ini, 70 lansia dapatkan vaksinasi. Upaya penjagaan dan pengendalian COVID-19 di kota Tarakan terus dilakukan. Dengan total kasus konfirmasi mencapai 5.972 kasus, menjadi tolak ukur pendistribusian vaksinasi di seluruh wilayah khususnya di kota Tarakan. Rabu Pagi pendistribusian vaksinasi COVID-19 disalurkan kepada masyarakat lanjut usia oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Kalimantan Utara. Jumlah lansia yang menerima vaksin yang tercatat mencapai 70 orang dari total 1.750 vaksin yang akan disalurkan. Jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac. Pendistribusian vaksinasi bertujuan agar para lansia terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Kita berharap bahwa imunisasi lansia untuk Sinovac ini tidak ada masalah. Baik itu dilakukan di Rumah Sakit, di Puskesmas, dan di tempat pelayanan-pelayanan sudah kita tentukan. Untuk target awal, termen pertama untuk lansia kita membuka 1.750 vaksin. Mudah-mudahan sampai 2.000 untuk kota Tarakan, karena kota Tarakan ini kita mencatat ada 10.000 lansia. Mempunyai sistem pendaftaran ke dinas, bila ada gejala dalam pendaftaran itu, ada potensi, ada riwayat jantung, ada riwayat apa, maka imunisasinya akan di sini, tidak di Puskesmas. Sejalan dengan hal tersebut, para penerima mengungkapkan, Kondisi setelah menerima vaksin COVID-19 belum menimbulkan efek samping. Walau umur para penerima sudah dapat terbilang rentan, bahkan ada yang berumur 80 tahun. Tidak ada apa-apanya, ini saya ngolok-ngolokan ini semua, kita ini semua menulis, apa yang kakau. Tapi ternyata, tapi sudah semua, tidak ada yang kakau aja. Dalam hal ini pihak rumah sakit hanya mengimbau agar penerima dapat beristirahat lebih banyak setelah menerima vaksinasi.